Mungkin Anda penasaran, harga obat lebih mahal di Indonesia atau di Saudi? Bagi Anda yang merasa memerlukan obat, sebaiknya tonton video ini. Oke, makasih. Perjalanan haji atau umroh yang memakan waktu beberapa hari terkadang membuat sebagian orang menjadi terkuras stamina-nya. Biasanya faktor keletihan dan perubahan cuaca membuat sebagian jemaah umroh mengalami flu batuk ataupun demam. Untuk itu memang Anda harus menghindari minum-minuman dingin baik di masjid ataupun di hotel tempat Anda menginap. Namun jika sudah terserang penyakit, sebaiknya Anda berobat. Namun sebaiknya Anda bawa obat dari Indonesia. Karena harga obat di Saudi cukup mahal bagi kantong orang Indonesia. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk jalan-jalan di tiga negara, kemudian berakhir dengan ibadah umroh. Lamanya sekitar 20 hari dan biayanya 39 juta. Rute pertama kita kumpul di Batam, kemudian di Singapura, Malaysia, dan Istanbul, Turki. Terakhir di Saudi Arabia untuk ibadah umroh. Yang berminat hubungi nomor ini jangan lupa kabarkan kepada yang lain. Dan kuotanya hanya sekitar 14 orang saja. Dan kita akan melakukan perjalanan tahun depan Januari 2023. Saya tunggu pendaftarannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana, Bu? Dari obat, Pak. Masya Allah. Coba lihat obatnya. Ini, Pak. Masya Allah. Apa keluhannya, nih? Gatuh bilet, Pak. Masya Allah. Berapa tadi habis belanja, nih, obat ini aja? 9 real. 90 real, Masya Allah. Iya, Bu. Makasih. Sama, Pak. Selama perjalanan di Saudi Arabia, saat ada haji atau umroh, sebaiknya membawa obat-obat flu atau obat batuk dan obat demam dari Indonesia. Kan kita tahu redoxone untuk vitamin C, kemudian paracetamol dan obat batuk, yang memang sudah biasa kita konsumsi di Indonesia. Kenapa harus seperti itu? Karena di Saudi Arabia sendiri, harga obat-obat ini cukup mahal. Memang untuk orang-orang sini harganya yang tidak mahal, karena dihitung dengan real mereka. Barusan saya temani satu orang jamaah yang merasa meriah, kemudian merasa batuk, itu dia belanja di sini sampai sekitar 100 real atau 300 ribu rupiah untuk satu botol redoxone, kemudian obat batuk, dan obat pilat. Jadi, sebaiknya disarankan bagi Anda yang beribadah ke tanah suci, bawalah obat-obatan dari Indonesia. Namun, jika sudah terserang penyakit, sebaiknya Anda berobat. Namun, sebaiknya Anda bawa obat dari Indonesia. Karena harga obat di Saudi cukup mahal bagi kantong orang Indonesia. Terima kasih telah menonton!